calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya tidak ada atas nama NU kalau ada klaim bahwa GIAI-GIAI PBNU Baris Duwe itu sampai sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon sama sekali selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang oke jadi sama sekali tidak ada pembicaraan di PBNU siapa sosok capres maupun capres yang didukung secara resmi oleh NU saya perkenalkan sudah bergabung tadi sesudah siapa sih sebenarnya sudah bergabung anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Bang Andre Rosiade, selamat malam Bang Andre malam Fristian, malam Bang Daniel Johan, Bang Kodari dan Gus Fala semangat sekali ini nyapanya karena memang Gerindra berada di posisi 2 pilihan NU Bang Kodari mungkin ada bisa Alhamdulillah mengalami pkb loh Bang Andre ngalahin PKB, PKB 11,6% Alhamdulillah Bang Kodari jadi mungkin bisa Anda jelaskan dulu nih ada partai yang tadi Mas Daniel ceritakan bahwa secara historis dan secara kultural PKB itu lahir dari rahim NU tapi kok jadi pilihan ketiga kalau dibaca dari berbagai lembaga survei termasuk survei terakhir aliasi Dini JA kenapa demikian Bang Kodari kenapa pilihannya nomor 1 PDIP nomor 2 justru Gerindra ya karena memang alasan masyarakat memilih partai politik itu bukan semata-mata identifikasi terhadap organisasi keagamaan ya ada variable-variable yang lain misalnya daya tarik terhadap tokonya dalam kasus Gerindra misalnya ada orang NU yang tertarik dengan Pak Prabowo jadi walaupun partai ya yang istilahnya melahirkan PKB adalah naratul ulangma secara historis secara kultural pengurus-pengurus PKB juga mantan pengurus itu misalnya begitu tetapi ketika memilih partai dia mau Pak Prabowo jadi presiden ya dia pilih partai Gerindra itu salah satu sebab atau alasan yang kedua ya mungkin juga ya retrospeksi buat PKB ya mungkin masyarakat nada tulul ulama merasa belum cukup terayomi atau belum merasa bahwa PKB bermanfaat buat kehidupannya sehari-hari begitu tapi begini sebetulnya kalau kita mau bicara nada tulul ulama sebagai sebuah organisasi ya itu kan kita bisa menarik panjang sekali ke belakang Bang Daniel dan kawan-kawan ya jangankan tahun 99 eh jangankan tahun 2004 begitu ya tahun 99 ketika ya masih segar-segarnya PKB itu dilahirkan oleh nada tulul ulama kemudian ya dipelopori oleh cucunya pendiri nada tulul ulama tokoh yang sangat karismatik seperti Abdur Rahman Wahid itu ternyata PKB cuma dapat 12% saja gitu loh jadi dari sekitar 50% pemilih di Indonesia muslim di Indonesia itu yang memilih PKB cuma 12% artinya cuma seperlima yang saja tahun 2004 itu turun 10% gitu jadi memang dari dulu sejarahnya milih nada tulul ulama ini tidak eksklusif dia kepada PKB gitu nah saya mau tarik lagi ke belakang lebih jauh lagi ke tahun 1955 anggaplah bahwa komunitas nada tulul ulama itu ya kurang lebih ya sama lah ya selama sekitar katakanlah 50 tahun begitu kan 1999 mundur ke belakang pemilih 55 itu sekitar 45-50 tahun begitu NU bahkan pernah berdiri sebagai partai politik namanya bukan PKB tapi partai nada tulul ulama partai NU gitu nah itu cuma dapat berapa 18% ya kalau tidak salah begitu jadi bayangkan jangankan ketika dia pakai bendera yang berbeda yang bernama PKB ketika dia benderanya identik pun itu ternyata suaranya gak 50% persian gitu loh jadi balik lagi kepada penjelasan saya di awal bahwa orang memilih partai politik dalam pemilu legislatif itu bukan semata-mata latar belakang sosiologis atau latar belakang kultural kalau memang variabelnya cuma itu partai karena wanita di Indonesia sampai 50% katanya kan partai perempuan Indonesia misalnya gak juga dapat 50% gitu atau misalnya partai buruh ya partai buruh udah jelas namanya buruh buruh di Indonesia ini mungkin ada 20% lah atau 15% tapi kenyataannya kan yang pakai nama buruh lolos PT pun tidak begitu boroboro punya kursi yang banyak di parlemen jadi balik lagi alasan orang memilih partai itu ada daya tarik figur ada variable-variable seperti dianggap dekat dengan rakyat dianggap punya program yang bagus bukan semata-mata karena latar belakang begitu penjelasan oke Bang Andre jadi dengan melihat bahwa posisi partai Gerindra ada di nomor 2 ya 13, sekian persen meski masih jauh ya dari PDIP PDP itu 21, sekian persen gak gak merasa kehilangan dong ya ketika ditinggal oleh PKB ke koalisi perubahan kalau kehilangan tentu kita kehilangan sahabat baik kita Bang Daniel Johan tapi kita percaya insya Allah dia masih bertemu kalau gak di putaran pertama ya kita di putaran kedua menantikan ke dalam Bang Daniel Johan itu yang pertama kedua tentu sekali lagi keluarga besar Natul Ulama penting bagi Pak Prabowo makanya kalau kita lihat itu mayoritas hampir 99% pengurus Gerindra Jawa Timur itu ya kader-kader dan keluarga Natul Ulama dan banyak sekali pengurus Gerindra yang keluarga besar Natul Ulama di berbagai provinsi termasuk di DPP memang isinya pengurus Gerindra itu mayoritas memang keluarga besar Natul Ulama dan untuk itu juga sudah sejak prajurit Pak Prabowo selama ini dekat dengan para ulama para kiai kan itu itu yang menyebabkan tadi disampaikan bahwa memang Gerindra begitu dekat dengan Natul Ulama karena memang pengurusnya Gerindra baik di pusat maupun di daerah mayoritas keluarga NU lalu juga kedekatan figur Pak Prabowo yang selama ini sudah berpuluhan tahun berkomunikasi minta restu minta dukungan minta doa dia yang bertempur membela negara kesantara Republik Indonesia kepada kiai-kiai jadi memang sangat dekat dan secara rutin dan berkala juga baik Pak Prabowo maupun pimpinan Gerindra yang lain itu silaturahim dan juga berkunjung ke berbagai pesantren yang ada di seluruh Indonesia di keluarga besar NU termasuk saya saya ketua DPD Gerindra Sulatabaran saya baru berapa minggu yang lalu silaturahim dengan ketua PCNU di Darmastaya dan seluruh kursus yang ada Bang Andre tapi masih jauh masih ketinggalan kalau dari hasil survei DNIJA itu masih jauh 21, sekian berarti sekitar 8% dibanding dengan PDIP Partai Gerindra perlahan tapi pasti terus merayap dan merangkap naik ke atas dan insyaallah kalau memang rakyat memberikan mandat kepada Pak Prabowo mempercayakan Pak Prabowo sebagai presiden dan juga kepada Gerindra insyaallah Gerindra akan menjadi partai pemenang pemilu di tahun 2024 nanti Gus Palah PDIP 21, sekian persen paling tinggi diantara partai-partai lain yang memperoleh suara atau dipilih atau menjadi preferensi politik dari apa namanya warga Nadine Gus ini karena tingkat kesukaan dari warga NU terhadap sosok Baca Pres PDIP atau memang dari dulu tuh PDIP memang mendapat suara besar dari kaum Nadine ya selamat malam Mbak Pristian Bang Andre Pak Pohari dan Mas Daniel Johan jadi kalau kita menarik ke belakang ya bahwasannya naklatul ulama didirikan 31 Januari 1926 terus kemudian PNI itu di 1927 ini adalah sebuah hubungan yang sangat amat lama ya jadi kalau orang NO dengan orang BNI ya itu sudah tidak asing kemudian ditarik kemudian di zaman Orba juga seperti itu BDI dengan NO tetap menjadi satu persatuan nanti waktu itu ada Gurgar ada BDI ada B3 jadi satu persatuan sekarang pun juga begitu kenapa karena memang basis mayoritas yang ada di masyarakat itu adalah sesungguhnya beririsan masyarakat yang dari kalangan Nahdien dan dengan dari BDI berjuangan Marhen itu saling bertemu kalau kalau kita ngadain kondangan selamatan tahlilan kita ngadain yasinan yoyang diundang ya sama aja dan basisnya adalah basis di masyarakat pedesaan itulah yang kemudian menyebabkan bagaimana kesukaan terhadap BDI berjuangan itu semakin meningkat meningkat dan meningkat kalau kemudian kita lihat bakal calon presiden dari BDI berjuangan tentunya Mas Ganjar juga mempunyai kedekatan yang luar biasa ketika menjadi gubernur beliau menggandeng putra ulama termasur Kiai Maimun Zuber Gustad Yassin artinya dari hubungan beliau ini sangat dekat sekali hubungan ini kemudian terus berjalan berkembang sampai sekarang apapun ada kelihatan yang disitu ada nada ulama melakukan kegiatan pasti disitu ada Pak Ganjar hadir ya baik sebelum ke Mas Danil saya ke Bangkodari lagi Bangkodari jadi dalam tanda petik sekali lagi Bangkodari apa gunanya dalam tanda petik perpindahan PKB yang diharapkan bisa memberikan insentif elektoral kepada baca pres koalisi perubahan Anies Boswedan katanya bisa memberikan ceruk suara salah satunya di Jawa Timur di Jawa Timur banyak sekali mayoritas kamu pernah di ada di sana ini bisa memberikan efek secara signifikan menurut Anda Bangkodari Bangkodari masih kami tampaknya ada gangguan secara teknis kami coba untuk memperbaiki hubungan secara visual maupun audio dengan M.Kodari Direktur Eksekutif Indobarometer saya ke Mas Danil langsung kalau gitu Mas Danil kalau memang berdasarkan data dan dari sejarahnya yang sudah dijelaskan tadi oleh Bangkodari bahwa pilihan atau referensi politik dari kaum Nahdini itu memang tersebar ke beberapa partai termasuk PKB meskipun PKB berada di nomor urut 3 lantas insentif elektoral seperti apa yang bisa dijanjikan oleh PKB kepada koalisi yang saat ini koalisi baru ada koalisi perubahan mau nambah ceruk yang mana lagi terima kasih kan selalu di dalam pilpres nanti posisi jatim posisi jateng posisi gabar itu kan menjadi penentu atau lagi kalau di dalam pilpres-pilpres sebelumnya itu jatim menjadi penentu nah kalau di posisi jatim PKB nomor 1 di sana dibanding partai lain kalau di posisi jateng kami nomor 2 meskipun nomor 1 nya kan GDP nah sehingga posisi akar rumput inilah yang menjadikan posisi jatim posisi PKB menjadi penting dan strategis dan sangat dipertimbangkan oleh seluruh calon oke saat strategis dan dipertimbangkan oleh semua calon tadinya ada di koalisi sekarang namanya pak Indonesia maju sekarang ke koalisi perubahan ke Bangkodari saya harap sudah terhubung terhubung secara baik baik visual maupun audio nah sekarang selapaknya sudah ada di rumah nih jadi semoga apa sinyal kita lebih baik Bangkodari mungkin bisa menjelaskan pada kami seberapa signifikan sosok yang diidentikan atau mengidentikan diri dengan kelompok NU itu bisa memberikan inisiatif elektoral atau setidaknya bisa menarik ceruk suara NU secara ya mayoritas kalau tidak bisa dikatakan bulat apakah seorang Gus Muhaimin bisa menjadi sosok yang bisa memperbesar ceruk suara NU untuk tidak terlalu terfragmentasi menurut Anda memang saya terus terang melihat keunggulan dalam latar belakang organisasi kemasyarakatan ini lebih kepada soal networking sosial ya yang apa namanya yang dimiliki oleh kandidat tersebut dibandingkan dengan kandidat yang lain otomatis menurut saya ya Gus Muhaimin itu tentu lebih kuat ya jaringannya di Nadatul Ulama begitu dibandingkan dengan calon-calon presiden yang lain karena beliau terlahir dan keluarga besar dari Nadatul Ulama tetapi kemudian kalau bicara dukungan hemat saya pada akhirnya memang tetap kembali kepada kualitas-kualitas personal dan persepsi kualitas tersebut ya baik dari aspek kepribadian maupun dari aspek kemampuan Christian jadi memang tantangannya bagi tokoh dengan latar belakang Nadatul Ulama bagaimana dia tetap harus mengedepankan kualitas pribadi kualitas kemampuan nah latar belakang Nadatul Ulama itu nanti istilahnya pelengkap saja gitu karena kalau hanya mengandalkan saya Nadatul Ulama begitu sementara persepsi mengenai kemampuan dan kepribadiannya belum diterima dipersepsikan positif oleh pemilih Nadatul Ulama maka kemudian tetap tidak dipilih gitu saya melihat begini bahwa pemilih Nadatul Ulama itu kan semakin lama semakin mirip dengan mereka-mereka yang tidak berafiliasi dengan Nadatul Ulama karena mereka juga mengalami proses modernisasi dalam pengertian kalau dulu misalnya informasi mengenai segala sesuatu termasuk informasi politik itu diperoleh lewat Kiai misalnya atau pesantren misalnya kalau sekarang kan sumber informasi itu sudah sangat beragam dari televisi dari media sosial dan bahkan ada di gengaman tangan gitu jadi inilah fenomena pemilih era jaman now era jaman Kiwari dimana otonomi pemilih itu bukan terjadi hanya di luar Nadatul Ulama tapi di sebuah organisasi dan komunitas yang namanya Nadatul Ulama itu pun pemilih juga semakin lama semakin independen begitu jadi ya barangkali ini refleksi buat teman-teman yang di Nadatul Ulama bahwa ya mari kita jadi wali kota yang populer mari kita jadi gubernur yang dianggap berhasil akhirnya-akhirnya begitu jadi kalau dia nanti kemudian dipersepsikan mampu dan kompeten saya kira nanti akan menang itu mungkin tambah satu lagi ya sebagai sebuah ilustrasi mungkin yang tepat itu adalah Kofifa Indar Parawansa di Jawa Timur kenapa? beliau adalah ketua ketua apa namanya muslimat NU harus diakui bahwa salah satu mesin politik Kofifa yang membuat dia bisa menang dalam pilkada Jawa Timur adalah jaringan muslimat NU begitu tetapi ketika beliau bertanding melawan Pak Dekaro itu sempat dua kali kalah juga gitu loh nah kenapa kalah menurut saya ya persepsi mayoritas masyarakat Jawa Timur kepada Pak Dekaro pada waktu itu di atas Bukho Fifa gitu loh jadi walaupun di Jawa Timur itu NU-nya banyak walaupun infrasyukurnya NADATUL ULAMA itu juga kuat sekali tetapi kita bicara mengenai pemilih yang sangat beragam Islam di Indonesia kan bukan cuma NADATUL ULAMA ada santri ada non-santri santri pun juga ada Islam tradisional seperti NADATUL ULAMA tapi juga ada Islam modernis begitu jadi ya punya jaringan di NADATUL ULAMA itu tidak cukup untuk memenangkan pertarungan politik di Indonesia jangankan di Indonesia di Jawa Timur aja belum tentu menang apalagi di Indonesia mungkin itu garis bawah dari saya terus Bang Kodari nih sebelum saya ke Bang Andres sama Gus Pala apa yang menjelaskan kenapa kemudian terdistribusi secara lebih besar kepada sosok Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan termasuk kepada Gerindra dan juga PDIP partai pengusung masing-masing saat ini ya saya melihat pertama ya kembali kepada persepsi ano ya persepsi persepsi apa figur ya kemudian juga ditambah dengan persepsinya Pak Jokowi mayoritas masyarakat Indonesia pada hari ini 80% puas kepada Pak Jokowi sehingga yang ke calon lain yaitu Anies Baswedan yang slogannya perubahan itu cuma sekitar 20% bahkan dalam kasus NADATUL ULAMA angkanya saya lihat itu lebih dari 80% itu jadi masyarakat di NADATUL ULAMA itu kelihatannya kecenderungan kepuasannya kepada Pak Jokowi itu lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum begitu nah yang kedua ya karena apa NADATUL ULAMA ini Islam tradisional memang dari dulu saya nyambung dengan dengan Gus Fala ya memang dari dulu kelihatannya kalangan Islam tradisional itu memang lebih merasa nyaman dengan kalangan non-santri ya seperti PDI Perjuangan gitu kalau dalam terminologi antropologi mohon maaf ini kalau ada yang kurang setuju istilahnya itu abangan begitu jadi antara kalangan Islam tradisional dengan kalangan abangan itu lebih merasa nyaman ketimbang dengan Islam Modernis padahal sama-sama santri gitu karena kalau di Islam Modernis dia disebut apa namanya di TBC kan gitu tahyul ah wrafat ya kalau kalau semangat ya gitu dia tenang-tenang aja nyaman gitu jadi kalau bicara orang orang NU ke mana ke PDIP sebetulnya itu bukan cerita baru jadi antara misalnya gini pilihannya ada ada PDIP ada PAN gitu orang NU ya cenderungnya lebih ke PDIP daripada kepada PAN karena PAN itu adalah Islam Modernis itu satu yang kedua memang secara sosiologis kawan-kawan Nahdlatul Ulama ini kan dia berada pada mayoritas Sosek menengah ke bawah pendesaan begitu itu Sosek dan kelompok masyarakat yang juga sama dengan PDI Perjuangan jadi istilahnya ini mah tetangga sebelah rumah gitu loh sementara kalau Islam Modernis itu kan dia ada di perkotaan pendidikannya atas gitu jadi ada kedekatan secara 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 psikologi secara sosiologis secara fisik secara geografis dan secara 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 keagamaan memang ya merasa nyaman gitu loh jadi antara balik lagi tadi antara sesama santri ya ya dan tanda kutip kalau berantem itu orang NU bukan berantem sama Abang berantem sama sama Islam Modernis gitu baik ini sebenarnya saya mau ke Andra Rosyada tapi Andra Rosyada lagi nerima telepon karena katanya hanya bisa join sampai 1945 nah join dong nah Bang Andre ini karena Anda bisa baru bisa hanya bisa gabung sampai 1945 Bang Andre jadi saya mau nanya nih setelah PKB cabut nih ke koalisi perubahan jadi untuk menambah representasi atau kedekatan Green Ray yang saat ini sudah berada di posisi kedua dan juga apa namanya di berbagai lembaga survei Pak Prabowo juga dipilih oleh apa namanya oleh kaum Nahdiin menjadi salah satu yang teratas apa yang kira-kira bakal dilakukan oleh Green Ray dan Koalisi Indonesia Maju untuk bisa menambah kedekatan dengan kaum Nahdiin apakah nanti misalnya ketua tim pemenangan nanti apapun nomenklaturnya adalah dari kaum Nahdiin misalnya jadi gini Fristian tidak menyimak dengan pernyataan saya tadi itu satu yang kedua tentu sekali lagi akan banyak efek kejut yang akan kita keluarkan tentu bisa saja ketua tim pemenangan kita tokoh sentral Nahratul Ulama yang surveinya di Jawa Timur mungkin maaf jauh di atas Gus Mahimin bisa banyak hal-hal yang akan ada tokohnya ada tokohnya Bang Andre banyak lah kan Bang Kodari Raja Survei tau lah kan survei-survei itu banyak jadi banyak hal oh itu calon ketua tim setnya itu ketua panditia 100 tahun kemarin bisa ketua tim pemenangannya tokoh Nahratul Ulama maupun ganti juga tim pemenangan juga banyak warga besar Nahratul Ulama tentu banyak hal yang pasti yang jelas setahu saya minggu depan Pak Prabu akan berkering lagi lalu pimpin Pak Prabu terus berkeliling bertemu seluruh kaya-kaya bertemu dengan para ulama silaturah yang sama lah yang dilakukan Gus Fallah gitu loh sama Bang Daniel Tuhan sudah bisa disebut gak siapa tokohnya kira-kira apa yang bisa mungkin dapat gambaran kira-kira menjadi dari tim pemenangan kalau disebut disini gak ada juta kira-kira kalau bisa nebak Bang Kodari siapa Bang? itu ketua panitia ulang tahun satu abad Nadatul Ulama bahkan saya sih itu itu kan tebakan Bang Kodari ya kan nebakan boleh aja kan nebakan kan nebakan sini sabar oh juga kesusun tadi katanya kriterianya yang punya elektabilitas di atas dari Gus Muhaimin gitu ya Bang Anra ya bisa saja iya itu cocok ketua panitia tadi ketua panitia tadi saya ada baru baca survei hari ini apa kemarin gitu surveinya di atas itu paling tinggi itu salah satu bisa kan bisa yang lain banyak lah ada Mbak Yeni Wahid juga bisa insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami banyak lah atau Buko Viva yang pernah dilamar oleh Amin untuk jadi tim sukses kan juga bisa gitu lah dan banyak tokoh-tokoh Nadatul Olahma yang memang luar biasa tapi penjajakan itu sudah dilakukan gak Bang Andre? penjajakan kena kohnya? ya Kristian ini komunikasi kami sangat baik dengan seluruh tokoh yang ada apalagi Pak Prabowo kan kita tahu justru selalu menyatakan bahwa Pak Prabowo ini orang yang paling ikhlas yang ada di Indonesia dan beliau juga menyampaikan bahwa insya Allah Pak Prabowo di hari tuanya akan menjadi Presiden Republik Indonesia gitu loh jadi warga Nadatul Olahma tentu akan ingat itu kalimat dua kalimat dari Al-Mahumusdur pertama Pak Prabowo orang yang paling ikhlas wah Mas Danil ini Mas Danil ini katanya ada tokoh yang lain yang mau diambil jadi bagian dari tim pemenangan nih ke Gerindra dan insya Allah Pak Prabowo akan menjadi presiden di hari tuanya jadi ini kepernyataan tentu warga Bestan Nadatul Olahma akan ingat seperti itu mas Danil apalagi kemarin kita ketemu kemarin dengan Mbak Yeni dan Musita yang datang wah tadinya saya mau kasih kesempatan ke Mas Danil tapi kita harus jeda kayaknya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Andres sudah join saya peduli janji saya satu menit sebelum 1945 katanya mau ada acara lain di 1945 kita jeda dulu Mas Danil saya minta menjawab nanti kira-kira ada sosok lain yang elektabilitasnya berdasarkan hasil survei sosok lain tokoh NU yang elektabilitasnya di atas Gizmahimin yang mungkin bisa menjadi bagian dari tim pemenangan bagaimana strategi dari PDIP sendiri bersama dengan koalisi parpol-parpol lain yang bergabung dalam koalisi parpol yang mendukung Ganjar Pranowo usia jeda kami kembali untuk Anda